Hari ini adalah hari dimana kalian akan dibebaskan Setelah bebas nanti Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan makan sambil nonton televisi pak Setelah itu, saya akan beli ganja di tempat teman baik saya Pucok Ah, dasar tolol Jangan melakukan itu Itu melanggar hukum Kalau kamu Kalau saya, saya akan kemah mantan istri saya Untuk beli anak saya Baru pulangnya, saya akan beli ganja di tempat teman saya Pucok Ah, kalian berdua sama aja Jangan lakukan itu Itu kan melanggar hukum Kalau kamu Saya akan menjadi orang baik dan dermal kepada semua orang Setelah itu, saya akan melanjutkan usai saya Hingga sukses Kalian berdua harus contoh dia Dia melakukan kegiatan positif Hei Tahanan Siapa namamu? Nama saya Pucok pak Ya Duh, males banget sekolah hari ini Cari alasan apa ya? Biar gak masuk Oh iya Kamu boleh sekolah? Hei, iya bang Satu hari aja aku gak masuk sekolah bang Please Enggak, 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 enggak Abang kasih tau mama papa kamu ya Please bang Please bang Jangan kasih tau mama papa Aku janji bakal nurus sama abang Yaudah Kamu ikut abang ke pasar ya Siapa? Aku ganti baju dulu ya Bu, saya beli bawang ini ya Satu kilo Cuk, cepat sembunyi Nanti ketahuan kamu puluh sekolah Pak Pak, kalau gitu abang aja yang sembunyi Pak, maksud kamu kenapa bagi sembunyi? Soalnya tadi aku gak masuk sekolah Alasannya Abang meninggal Hah? Adik kon Ayo ngaku Siapa diantara kalian berdua Uceng yang asli? Aku pak Uceng yang asli Tidak, tidak Dia penipu Aku yang asli Sepertinya akan cukup sulit menemukan uceng yang asli pak Karena mereka benar-benar mirip ini Hahaha Bapak sedang saja Saya telah menemukan caranya Hewan yang di belakangnya huruf R Itu hewan apa? Ular Loh, kan benar jawabannya pak Kenapa ditembak? Karena uceng yang asli Dia tidak bisa bilang huruf R Dia cadel Ya kan uceng? Hahaha Iya benar itu pak Ah Genius ternyata Oh Jadi gini Pergi nongklo gak kacang-kacang gua lagi Oke Halo bro Halo bro Kenapa ya? Dimana lu sekarang? Oh ini lagi nongkrong sama temen-temen kita Oh Hah? Kenapa bro? Enggak Gak apa-apa Cukup tau aja gua ya Hah? Cukup tau kenapa? Oh enggak Gak apa-apa Cukup tau aja gua bro Maksud lu? Kok lu gak ngajak gua sih? Oh Ehm Bukan Udah stop Stop Lu mosa menafik deh Enggak Enggak Maksudnya Udah bro Udah Cukup tau aja gua bro Enggak Ntar dulu bro Mulai sekarang Kita putus Lupa cari sama cowok Enggak Ini suami gua Angkat tangan kalian berdua Kalau enggak Saya tembak ini Pak Kami gak main judi loh pak Ya pak Bener kata teman saya Kami gak main judi loh Ah Diam Jangan banyak alasan Atau saya tembak ini Yaudah Kalau gitu Mana buktinya kami main judi? Bener kata dia komandan Kita gak ada bukti sekarang Ya juga ya Kita gak ada bukti Kayaknya kita aman nih bro Iya bro Kayaknya aman nih Oke Gini aja 7 tambah 6 berapa? Kalau itu game lah pak Kerja bagus Ini dia komandan Yang mencuri uang 5 miliar Di bank dana kita Oh Ternyata Ini pelakunya Baiklah Cepat katakan Dimana uang 5 miliar itu? Mohon maaf pak Seperti data yang saya kumpulkan Bahwa dia adalah setan Yang mencuri dan bisu pak Oh Kamu bisa bahas isyarat kan? Terjemahkan ya Baik pak Cepat katakan Dimana kamu sembunyikan Uang 5 miliar itu? Sangat neka Apa dia kata? Dia kata pak Dia lebih baik mati Daripada kasih tau kita Dimana uang 5 miliar itu berada Baiklah Nah Papa pergi pacaran dulu ya Pak Kenapa ya Nama kakak namanya Oscar Kalau nama kakakmu Kebalikan dari kesukaan mamamu Yaitu bakso Sedangkan kamu Kebalikan dari kesukaan papa Oh Nama kakak kebalikan dari kesukaan mama Yaitu bakso Sedangkan aku Kebalikan dari kesukaan papa Iya Kamu bener kemam Yes Akhirnya aku tau Nama aku dari mana Kebalikan kesukaan papa Yaitu kemam Kemam kebalikannya Loh Kamu semalam gak pulang kemana aja Balap liat lagi Aih Tadi malam aku buat produk pak Hah Produk? Iya lah pak Karena aku juga mikirin masa depan aku Oh Bagus lah Kalau kamu sudah sadar Oh iya Kapan produk kamu bisa papa liat Papa ini melihat hasil kerja keras kamu Hmm Kalau papa mau liat Sembilan mulut kemudian lah pak Oh Jangan-jangan Baiklah nana Kalau ibu guru bertanya Kalian harus langsung jawab ya Yaitu Iji banget pasti Orang harus sekolah Biar apa budi Biar pintar bu guru Kalau udah pintar Pasti apa rini Pasti kaya bu guru Kalau udah kaya Pasti apa cek Pasti sombong bu guru Nah Kalau orang sombong Pasti apa rini Pasti masuk neraka bu guru Oleh karena itu Orang tidak boleh apocok Tidak boleh sekolah bu guru Biar gak masuk neraka Ucok Mulai hari ini Kamu harus jadi Faith on you Loh Tidak Oke nana Hari ini kita akan bahas tentang cita-cita Budi Apa cita-cita kamu Saya ingin menjadi pemain sepak bola pak Biar bisa selebrasi Shuuu Oh Idola kamu Cristiano Ronaldo kan Bukan pak Idola saya Lionel Messi Loh Gak jelas kamu Oh iya Kalau rini Apa cita-cita kamu Kalau cita-cita saya Ingin memiliki bapak Oh Sosie Kamu kenapa ucok Mual perut saya Dengar kata-katanya pak Dijaga mulut kamu ya Emang apa sih cita-cita kamu Saya pengen jadi Direktur Pertamina pak Sama seperti bapak saya Bagus Oh Jadi bapakmu Direktur Pertamina ya Hebat Bukan pak Bapak saya juga kepengen Loh